Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1579 Kenapa Harus Begitu Tega Antara Sesama Keluarga? Apakah ini benar, ayah? Mona Zhu saja tidak berani percaya, ayah malah benar-benar mau menghabisi Melissa Zhu. Meskipun dia juga tidak baik dengan Melissa Zhu, serta selalu menentangnya, tapi tidak pernah berpikir untuk mencelakakan Melissa Zhu. Ayah benar-benar terlalu sembrono, bahkan sudah melampaui batas. Aku juga karena hilaf. Melissa, ampuni paman besar kali ini. Kamu bilang saja, aku akan menuruti kamu semua. Gael Zhu berlutut di hadapan Melissa Zhu dan memeluk kakinya dengan erat. Kenapa Harus Begitu Tega Antara Sesama Keluarga? Gumam Melissa Zhu sembari melepaskan pelukan Gael Zhu di kakinya. Saat ini hatinya penuh kepedihan, keluarga sendiri saja tidak bisa dipercaya, siapa lagi yang bisa dia percaya. Ada apa ini? Kenapa kacau balau begini? Kenapa kamu? Ayo bangun. Saat ini tidak tahu siapa yang memanggil neneknya Melissa Zhu, yaitu Sheila Ouyang. Melihat Gael Zhu dipukul babak belur, seketika hatinya tidak tega, ini adalah anaknya, merupakan darah dagingnya. Elbu, aku bersalah sama Melissa, bersalah sama kamu. Hu hu hu, Gael Zhu memeluk kakinya sambil berlinang air mata. Sudah, sudah, apapun yang terjadi, ibu akan membantumu. Ujar Sheila Ouyang. Melissa, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kalian datang membuat onar di rumah paman besarmu? Melakukan apapun tidak seharusnya sampai keterlaluan, tidak peduli apa yang terjadi, paman besar kamu juga sudah tahu salah, kamu malah masih terus mempermasalahkannya. Itulah, nenek, Melissa Zhu sama sekali tidak mau memaafkan orang, seolah ingin aku dan ayahku menebus kesalahan dengan mati, apakah ini masih satu keluarga? Tambah Mona Zhu dengan kesal. Sudah, tidak peduli apa yang terjadi, berakhir sampai di sini. Paman besar kamu saja sudah berlutut ke kamu, kamu yang jadi junior masih keras kepala. Tidak masalah, ada aku, ayo bangun, sama-sama satu keluarga, semua dapat selesai dengan akur. Sheila Ouyang melototi Melissa Zhu. Nenek, Gael Zhu mau membunuh aku, kalau bukan karena Kak Thomas, sekarang aku sudah mati. Menurut kamu aku masih harus memaafkannya begitu saja. Setiap perkataan Melissa Zhu diucapkan dengan dingin. Air muka Sheila Ouyang menyuram, dasar brengsek ini, bagaimana bisa sampai melakukan hal ini? Sheila Ouyang memandang Gael Zhu sekilas, Gael Zhu menundukkan kepala, sama sekali tidak berani bersuara. Dalam hati Sheila Ouyang berpikir, gawat, kelihatannya Gael Zhu benar-benar melakukan perbuatan yang mencelakakan orang, malah ingin membunuh Melissa Zhu. Tidakkah anak ini sangat tidak tahu batas? Padahal ini melanggar hukum, akan dihukum penjara. Tapi jika dipikir lagi, bagaimanapun ini adalah anaknya sendiri, kesalahan sebesar apapun dapat dimaafkan, dirinya paling sayang dengan putra pertamanya ini. Gael Zhu, sialan kamu, aku lihat kamu pasti sudah gila, perbuatan seperti ini pun dapat kamu iakukan. Kamu benar-benar tidak mau nyawamu lagi. Kalau masih ada lain kali, lihat bagaimana aku akan membereskan kamu. Nyonya besar menamparkan Gael Zhu dengan ringan, jelas sekali hanya untuk dilihat Melissa Zhu. Iya, 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 lain kali pasti tidak berani lagi ibu. Gael Zhu mengangguk berulang kali. Aku sudah mewakili kamu memberi pelajaran ke dia. Melissa, masalah ini sampai di sini saja. Aku paling mengerti paman besar kamu, nyalinya kecil, tidak benar-benar jahat. Semuanya adalah satu keluarga, darah lebih kental dari air, kita tidak boleh keterlaluan sampai tidak menganggap keluarga sendiri. Keluarga Zhu masih menaruh harapan pada kalian yang junior. Ujar Shila Ouyang, sampai di sini saja. Nenek, tidakkah hukuman kamu ini terlalu serampangan? Gael Zhu mau menghabisi nyawaku, kamu hanya mengomelinya beberapa patah kata dan berakhir sampai di sini saja. Bagaimana ada hal baik seperti ini di dunia? Melissa Zhu tertawa sinis, Nenek sudah memberikan wawasan baru tentang kekeluargaan untuknya, apakah dirinya begitu tidak berharga di matanya? Lalu kamu masih mau bagaimana? Dia sudah mengakui kesalahannya, kamu masih mau dia mati. Bagaimana hatimu bisa sekejam ini? Melissa Zhu, paman besar kamu sudah tahu salah, dia hanya hilaf sesaat, sekarang kamu malah tidak memaafkan tidak mengampuni, apalagi yang hendak kamu lakukan. Bentak Shila Ouyang Bab 1580 yang menindas orang seperti ini. Melissa Zhu benar-benar kesal karena Nenek, apa maksudnya? Memangnya ini salah dia. Thomas Kinn tersenyum dingin tanpa bersuara, Shila Ouyang ini benar-benar semakin hari semakin tidak tahu malu, dulu masih sedikit banyak punya hati nurani, sekarang sungguh menganggap tidak tahu malu itu sesuatu yang wajar. Benar, Nenek, orang seperti dia masih dibiarkan memimpin keluarga Zhu. Bagaimana mungkin kami satu keluarga masih bisa menjalani hidup dengan baik? Ayahku saja sudah dihajar sampai begini, dia masih mau bagaimana? Melissa Zhu itu memang tidak mau mengampuni orang, mau meminjam kesempatan ini menjatuhkan ayahku, lalu menguasai Zhu's group sendirian. Nenek, hati Melissa Zhu kejam sekali, tidak pernah aku bertemu wanita berhati keji seperti dia. Melihat sekarang ada Nenek yang membela mereka, Mona Zhu semakin membesar-besarkan api emosi, melempar semua tanggung jawab ke Melissa Zhu, sedangkan mereka berdua malah menjadi korban. Aku bermaksud lain, hahaha, kalian sungguh tidak tahu malu. Nenek, sekarang akulah yang korban, apakah kamu memilahnya dengan jelas? Gael Zhu mau membunuh aku, sekarang kamu malah membelahnya. Bilang aku tidak mau mengampuni orang. Apakah aku bahkan harus berlutut berterima kasih sama dia, membiarkan dia membunuh aku? Ujar Melissa Zhu dengan tertawa dingin. Bagaimana sikap bicaramu itu? Aku adalah Nenek kamu. Lagi pula, tidakkah kamu baik-baik saja sekarang? Masih lincah begitu? Sama sekali tidak seperti tidak sehat, kamu masih mau bagaimana? Memangnya mau sampai menjebloskan paman besar kamu ke penjara? Lagi pula kamu punya bukti apa kalau paman besarmu mau mencelakakan kamu? Semuanya adalah satu keluarga. Bisakah jangan kamu membuat masalah semakin rumit? Aku selalu berharap kalian akur-akur. Baik-baik saja. Kenapa kamu malah selalu membuat orang tidak tenteram? Konfusius saja bilang, tahu kesalahan diri sendiri dan merubahnya sudah merupakan hal yang paling bagus. Memangnya paman besar kamu orang yang tidak tahu diri. Dia sudah tahu salah, pasti akan instropeksi dan merubah diri, kamu malah masih memperpanjang masalah. Padahal kamu ini junior, apakah dalam hatimu tidak merasa bersalah sedikitpun? Aku adalah Nenekmu, enak hatikah kamu berbicara seperti ini ke aku? Di antara segala kebaikan, bakti menempati urutan pertama, kamu yang seperti ini sudah tidak berbakti, apakah ucapanku masih tidak cukup berkuasa? Sebagai kepala keluarga, aku pasti akan adil, agar kalian merasakan keadilan di dalam keluarga ini, kalau kamu keras kepala begini, bagaimana nanti paman besar dan kak muna kamu bisa bertahan di perusahaan? Melisazu, aku nasihati kamu lebih baik jangan memperpanjang masalah lagi. Ucapan Shilao yang membuat, Melisazu tidak dapat membalasnya. Aku dicelakakan orang, hampir kehilangan nyawa, sekarang malah aku yang menjadi orang jahat. Dimanakah keadilan? Dimanakah keadilan? Melisazu merah padam, yang menindas orang seperti ini, masih disebut adil. Masih ingin aku menerima semuanya. Kenapa aku begitu sial? Nenek dan paman sama-sama tidak menyayanginya. Dalam hati Melisazu pedih sekali, aku sudah hampir mati dicelakakan orang, sekarang aku malah sebaliknya menjadi orang yang berdosa dan gailzu yang tidak bersalah. Keadilan versi Nenek benar-benar paling hebat dari zaman azali. Aku memperpanjang masalah. Nenek, kamu agak keterlaluan, aku tidak perlu dibela kamu, keadilan yang paling dasar saja tidak dapat kamu jaminkan dengan baik. Kali ini aku harus mengatakannya dengan jelas, aku hampir mati, tapi di mata kamu malah seolah wajar-wajar saja. Aku meminta penjelasan dari paman besar, malah jadi aku yang bersalah, kalau begitu, beritahu aku harus bagaimana. Dia tidak punya hati nurani, ingin membunuh juniornya sendiri agar menjadi pimpinan Zeus Group, apakah ini semua memang sudah seharusnya. Ujar Melisazu dengan tersenyum dingin. Paman besar kamu itu karena hilaf sesaat, sekarang dia sudah tahu salah, kamu masih mau bagaimana. Padahal sesama keluarga, kalau kamu terluka atau apa, aku pasti tidak akan mengampuninya, tapi kenyataannya sekarang kamu baik-baik saja, kamu masih mau aku menegakkan keadilan. Kamu sebagai anak muda, tidak bisakah berlapang dada sedikit. Kalau memang paman besar ingin menggantikan posisi kamu, pasti karena prestasi kerjamu tidak cukup baik, dia ingin melakukannya dengan lebih baik lagi. Semuanya demi keluarga Zeus, apa salah dia? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.